Pergi ke Pulau Kiriga! Hah? Itu kan... Tuan Roharsen, ada apa? Bukankah itu Kumo Taro dan Kumo Jiro? Hah? Gokok, lihat tuan itu. Wah, itu cuma Jiro dan teman-temannya. Mereka berdua sekarang jadi rajin dan memulai perusahaan kapal. Iya, mereka bekerja keras. Syukurlah. Mereka tidak jahat. Tentu tidak. Ciki bilang kalau sekarang mereka bekerja membawa buah pohon Motherwood ke pulau-pulau terdekat. Mereka baik, ya. Hai, lihat. Itu Pulau Kiriga. Papak, dulu waktu kesana kita tidak bisa melihat karena banyak kabut tebal. Karena pohon Motherwood baru tumbuh dan masih kecil, karena itu kita bisa melihatnya dengan sangat jelas. Berarti seharusnya bukan Pulau Kiriga, tapi Pulau Kiri Nasi, ya. Lebih ada-ada saja. Bicaramu seperti Pak Kepala Sekolah. Wah, mereka datang. Hei, Kak Ciki, si Majiro dan teman-teman datang. Baiklah. Teman-teman, ayo kita sambut mereka. Baiklah. Si Majiro, Hana, teman-teman, selamat datang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Pohon bantu aja. Wah, itu pohon Motherwood yang baru, ya. Benar, itu pohon yang kokoh, kan? Nenek, sudah menunggu kedatangan kalian. Wow, rumah baru. Karena pohon Motherwood yang baru itu cepat tumbuh, kami memanfaatkan kayunya untuk membangun rumah baru ini. Ciki dan teman-teman yang membangun? Iya. Tapi kami juga dibantu oleh Kumotaro dan yang lainnya. Wah, ada banyak permainan di taman ini, ya. Kami membuatnya dari sisa kayu yang ada. Hebat. Lihat, lihat. Buah pohon Motherwood sudah tumbuh banyak. Wah, iya. Itu karena banyak benih yang berterbangan saat Motherwood menghilang. Nek, selamat siang. Akhirnya kalian datang juga. Ternyata sudah banyak sekali yang berubah ya di pulau ini. Iya, Ciki. Siapkan semuanya untuk menyambut mereka. Iya, Nek. Serahkan padaku. Ciki, kami juga mau bantu. Kalian itu kan tamu. Jadi sebaiknya tidak usah, ya. Bermainlah di lapangan. Tapi... Si Majiro, ada permainan yang seru, loh. Ayo kita main, ayo. Rocky, tolong temani si Majiro dan teman-temannya, ya. Baiklah, serahkan saja padaku. Anak, buahnya enak sekali, ya. Anak suka. Hahaha, syukurlah kalau begitu. Mimilin, coba makan timunnya ini. Ini baru dipetik, loh. Ya. Tapi... Ayo makan sampai habis. Baiklah. Wah, Mimilis. Mimilin suka. Flappy, makannya jangan seperti itu. Tapi ini sangat enak. Tidak apa-apa, kan? Tuh kan, aku bilang jangan begitu. Oh, jadi lega. Haha, Flappy lucu. Nah, perhatian. Sekarang waktunya untuk saling berkenalan. Mulai dari aku, ya. Rocky kan sudah kenal. Hahaha. Nah, kalau begitu dimulai dari Uki, ya. Aku Uki. Aku adik pertama, Kak Ciki. Hobiku memanjatohan. Aku adik kedua, Toki. Aku jago masak. Aku adik ketiga, namaku Meki. Salam kenal. Aku Saki. Aku ini anak yang manja. Aku... Aku... Teki ini memang sangat pemalu. Kakak, aku bukan Teki. Kamu ini bicara apa, Teki? Aku bukan Teki. Teki! Ciki, walaupun adikmu banyak, tapi tidak baik kalau kamu tidak hafal nama mereka. Aku tidak bermaksud begitu. Ada apa, Uki? Aku pernah dengar itu dari Teki. Karena Nenek waktu itu salah panggil, jadi semuanya juga ikut keliru memanggil namanya. Apa? Aku? Nenek, sebenarnya nama asli Teki itu siapa? Apa? Coba Nenek ingat lagi. Hmm, siapa ya? Kalau kalian semua Nenek yang memberi nama, tapi yang memberinya nama itu ibu kalian yang sudah meninggal. Ayolah, Nek. Ingat-ingat lagi tentang Teki Paki. Rocky, kamu bilang apa tadi? Coba ingat lagi. Sesudah itu apa? Teki Paki. Itu dia. Anak-anak, ayo kita cari dia. Ciki, kita cari dia pakai bumbu empek ya. Iya. Ketemu, jadi sana. Tunggu dulu Paki. Paki, maafkan kakak ya karena sudah salah menyebut namamu. Sudahlah, aku juga tidak suka dengan nama Teki ataupun Paki. Kamu jangan bicara seperti itu. Namamu itu kan adalah pemberian dari ibumu. Eh, apa itu benar? Iya, waktu kamu lahir tubuhmu itu terlalu lemah. Makanya ibu memberi nama Paki dari kata Teki Paki, supaya kamu tumbuh sehat sama seperti yang lainnya. Jadi namamu Teki Paki itu pemberian ibu. Lalu katanya karena nenek salah menyebut, semuanya jadi ikut salah memanggil namamu jadi Teki. Oh, begitu. Hanya kau yang diberikan nama oleh ibu itu curang sekali. Aku juga mau. Kak Ciki, maafkan aku. Sepertinya sekarang aku jadi suka dengan nama Paki. Benarkah? Teki, salah. Paki, jangan membuat kita merasa khawatir ya. Maaf. Sudah, sudah. Ini salah nenek karena sudah salah menyebut namamu Paki. Maafkan nenek ya. Tidak apa-apa nenek. Paki sudah selesai dengan selamat sekarang. Kalau begitu kita pesta lagi dengan si Manjiro dan teman-temannya. Ayo, ayo. Syukurlah kalau dia baik-baik saja. Iya, terima kasih ya sudah ikut khawatir. Baiklah, kalau begitu sekarang ayah kita makan buah motherhood yang banyak. Aku juga mau. Aku juga mau coba. Baiklah, karena berbahaya diganti dengan barang-barang yang kalau jatuh tidak pecah. Mulai ya.